Main game masih sering banget, patah-patah, atau frame drop Mau ganti HP, tapi belum ada duitnya Kalah maja cuy, disini gue bakal selalu kasih tips dan trik untuk mengatasi lag, patah-patah, atau frame drop saat bermain game Oke cuy, balik lagi bersama gue Rai Jadi di video kali ini, gue bakal share sebuah aplikasi game booster lagi cuy Dan menurut gue, game booster ini cukup menarik dan wajib kalian cobain Game booster ini mampu memberikan performa yang lebih stabil saat bermain game Yang nantinya bisa bikin HP kalian tuh bisa mendapatkan fps yang lebih tinggi dan tetap stabil di angkanya Jadi jika HP kalian gampang banget panas, game booster ini akan memberikan suhu HP yang balance cuy Jadi panas enggak, dingin juga enggak, anget lah pokoknya Apalagi HP kalian mediatek ya cuy, pasti gampang banget panasnya Jadi ini bakal cocok banget untuk minimalisir lagnya Nah, jadi bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa juga kalian subrek dulu gitu Biar gue tambah semangat buat ke depannya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar setiap gue update video terbaru, kalian langsung gas ke nonton Jadi kita langsung gas aja ke tutorial penyetingannya cuy, let's go Oke cuy, disini kalian tinggal masuk aja ke JTR Shipper ya guys ya Untuk file manager, terserah kalian mau download yang mana ya guys ya Disini gue gunakan JTR Shipper dan tinggal kalian download aja untuk game boosternya Yang udah gue siapkan di pinned comment atau deskripsi video Dan game booster ini termasuk sudah versi pro nya ya cuy ya Nah disini kalian tinggal klik aja filenya, lalu pilih extract disini ya Kalian tinggal buka aja, tinggal kalian install aja untuk aplikasinya cuy Dan disini kalian tinggal klik aja mulailah Nah oke, kalian tinggal close aja disini Dan tinggal kalian tambahkan aja game yang kalian mainkan Untuk contoh disini gue game mobile legend aja ya cuy Nah selanjutnya disini kalian tinggal mulai setting-setting aja Nah disini untuk alat GFX ini bagi mobile legend tuh nggak worth it ya guys ya Nggak worth gitu ya cuy ya Cuman kalau misalnya game seperti battleground mungkin itu bakal cocok ya cuy Nah oke disini untuk resolusi gue pake yang 1280 ini ya cuy ya Oke agar nggak burik-burik amat ya cuy ya Dan untuk EVS disini gue pake 90 EVS Karena defaultnya 90 EVS mungkin untuk fitur 60 EVS nggak ada Sudah termasuk di 90 EVS Dan untuk grafis disini gue pake low aja Sengaja biar nanti nggak cepet panas juga Nah ini berlaku di game battleground ya cuy Seperti free fire atau PUBG mobile mungkin bisa ya cuy Oke disini kita terapkan aja langsung Dan tunggu sampai selesai untuk pengoptimalannya Dan kita back aja Dan kita back lagi Disini kita langsung aja setting di bagian pengaturan Kalian klik aja logo gear di atas ini ya cuy ya oke Nah disini kan ada apa namanya Fitur yang namanya prioritas jaringan cuy Kalian nil enable aja seperti ini Agar MS kalian tuh think kalian stabil cuy ya Dan fitur jangan ganggu Jangan lupa di aktifkan juga Agar nanti pada saat main game Kalian nggak keganggu oleh notif notification Seperti dari tiktok, youtube, atau whatsapp ya cuy Oke nah itu tergantung juga ya guys Kalau buat nge-game penting banget ya cuy Biar nanti aplikasi yang berjalan terbelakang itu Nggak ngeganggu gitu cuy ya Dan disini untuk fitur yang namanya fitur daftar ya guys ya Nah jadi kalau misalnya kalian sunting disini ya Jadi untuk aplikasi yang kalian enable ini Bakal di apa namanya Untuk contoh disini gue pake instagram ya guys ya Gue enable aja disini Dan untuk aplikasi ini tuh nggak bakal mati cuy Jadwal terbelakang Jadi tetep berjalan gitu ya oke Notif masuk juga sama Nah cuman kalau misalnya kalian nggak enable Nanti tuh Jadi kalian bisa kecualikan aja seperti whatsapp gitu Mungkin kalian penting juga ya cuy oke Nah jadi kalian sesuaikan aja sama kenyamanan masing-masing cuy Dan fitur selanjutnya disini ada fitur frekuensi peningkatan otomatis Untuk menghentikan proses latar belakang di setiap aplikasi cuy oke Jadi nanti kalian bisa menghentikan perberapa menitnya gitu ya Nah disini gue contohkan 1 menit langsung mati gitu cuy oke Nanti kalian izinkan aja Di bagian apa namanya Ini ya guys ya overlaynya kalian izinkan aja Untuk permissionnya Perizinannya Kalian back Masuk ke aplikasinya lagi Dan otomatis ini bakal terenable Nah jadi nanti bakal Apa namanya Per 1 menit itu dia bakal di close gitu Bakal dihentikan aplikasinya cuy ya oke Untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang Oke untuk penyetingannya cukup segini aja ya cuy ya oke Karena ini penting banget ya guys ya buat ngegame Ini pasti lancar banget cuy jika kalian cobain ya Nah disini kita langsung back aja Dan jangan lupa ya Kalau misalnya kalian setiap login masuk ke aplikasi game booster ini cuy Jangan kalian masuk dari luar aplikasi ini gitu Nanti gak bakal apa namanya Kerasa ya guys ya Dan disini kalian tinggal klik aja peningkatan ultra Dan ini cukup sekali setting aja ya cuy Di bagian penyetingan yang tadi yang logo gear ya cuy ya Kalau misalnya kalian mau masuk ke gamenya Kalian wajib pakai peningkatan ultra dulu Baru masuk ke dalam gamenya cuy jadi seperti itu ya Oke disini kita langsung back aja Dan kita masuk aja langsung ke dalam game mobile legend cuy oke Nah disini sedang langsung di running ya cuy ya oke Nah jadi dengan kayak gini kalian bisa menikmati game kalian gitu Tanpa adanya lag gitu cuy ya Walaupun hape kalian speknya low Mungkin bisa membantu dengan game booster ini ya cuy ya oke Karena sudah versi VIP juga Versi pro nya gitu ya oke Dan untuk semua fitur itu terbuka ya guys ya Dan ini aman juga gak bakal kenapa-napa hape kalian ya cuy ya Karena ini aman banget ya guys ya kalian gak usah khawatir Karena untuk protectnya juga itu bakal nanti gak ke detect gitu cuy Karena ya aplikasi ini aman gitu ya Oke mungkin segitu aja semoga gameplay kalian meningkat ya cuy ya Setelah menggunakan game booster ini ya cuy ya oke Oke jadi gue capin terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah support gue sampe selama ini Jadi selamat mencoba Sub indo by broth3rmax